Ya, aksi tadi perebutan jenazah COVID-19 meninggalkan trauma bagi supir ambulans dan tim pemulasaran jenazah COVID-19 Situ Bondo. Dan hingga kini polisi masih belum melakukan pemeriksaan terhadap warga karena lebih ingin mengedepankan pendekatan yang edukatif. Aksi masa merebut jenazah COVID-19 dari ambulans di Situ Bondo, Jawa Timur menyisakan trauma bagi supir ambulans dan tim pemulasaran jenazah di Situ Bondo. Saat mengambil paksa jenazah, ambulans juga menjadi sasaran emuk warga. Koordinator pemulasaran jenazah COVID-19 Situ Bondo menyayangkan aksi warga tersebut. Deteksi dini keamanan lokasi dan pemakaman ditingkatkan, sehingga kejadian serupa tidak akan terulang. Jadi beberapa kejadian yang kita alami dalam trauma, ya sebenarnya teman-teman tidak. Apa itu bukan trauma, cuma ada kekhawatiran untuk keselamatan dan perambilan dan menjambingi keluarga. Sementara itu hingga Kamis pagi polisi masih belum melakukan pemeriksaan pada warga yang mengambil paksa jenazah COVID-19 di desa Panjikidul. Polisi beralasan masih melakukan penanganan secara humanis. Polisi bersama Satgas COVID-19 Kabupaten akan melakukan tracing pada mereka yang terlibat aksi pengambilan paksa jenazah. Karena masih berduka, polisi hingga kini belum memeriksa keluarga yang ikut dalam aksi pengambilan paksa jenazah. Dari dua kasus yang ada, dalam proses kita sudah pengumpulan paket. Tentu saja proses ini mengedepankan segi kemanusiaan juga. Karena harus kita pahami bersama bahwa korban-korban ini adalah keluarga yang juga menjadi korban dari Provinsi 19. Dengan alasan pendekatan edukatif juga, Polres itu Bondo belum memeriksa puluhan warga desa Trebungan kecamatan Melandingan yang sebelumnya juga mengambil paksa jenazah COVID-19. Polisi bahkan membatalkan tracing yang rencananya akan dilakukan pada para pelaku pengambilan paksa jenazah. Diketahui pada 13 Juli lalu, selain mengambil paksa jenazah COVID-19 dari ambulans, ratusan warga desa Trebungan kecamatan Melandingan juga memandikan ulang jenazah COVID-19, serta membakar peti jenazah yang kosong. Tim Liputan CNN Indonesia Tim Liputan